Menteri Koordinator Maritim dan Investasi didampingi beberapa Menteri dan Pejabat Daerah Kamis 29 Februari meninjau kegiatan Budidaya Rumput Laut Skala Besar di Teluk Ekas, Desa Ekas Buana. Budidaya Rumput Laut ini dinilai menjadi program strategis untuk dikembangkan pada masa mendatang. Memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah membuat Kabupaten Lombok Timur kerap dijadikan lokus kegiatan program strategis pemerintah pusat. Seperti di bidang kelautan yang dilaksanakan di Desa Ekas Buana menjadi percontohan pengembangan pangan biru atau blue food oleh pemerintah pusat. Kegiatan pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diperakarsai PT. C6 di area seluas 100 hektare di kawasan Teluk Ekas ditinjau langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan didampingi Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Perindustrian, Beberapa Dubes dan Pejabat Pusat dan Daerah Kamis 29 Februari 2024. Memastikan keberlangsungan kegiatan Budidaya Rumput Laut ini akan ditindak lanjuti dengan melaksanakan rapat terbatas sebelum dilaporkan ke Presiden. Masyarakat Desa Ekas juga masuk menjadi bagian dalam kegiatan pengembangan Budidaya Rumput Laut yang dilaksanakan PT. C6 di Teluk Ekas. Kegiatan ini dinilai penting untuk dapat terus dikembangkan di beberapa daerah lain. Rencananya dari 100 hektare lahan yang saat ini digunakan akan dikembangkan menjadi ribuan hektare secara bertahap. Hal ini juga untuk memastikan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat. Di sisi lain, Menko Marine Fest juga menilai jika kegiatan Budidaya ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengentasan kemiskinan hingga peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam arahannya, Luhut juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan penelitian bagaimana masa panen dari 45 hari dapat dipersingkat menjadi 30 hari. 100 hektare itu 100 orang kerja yang langsung karena kan bisa dilihat bukan mau coba-coba sudah jalan jadi karena itu kami percaya bahwa ini bisa segera dimulai dan saya sudah bicara juga sama sendiri BUMN untuk kita coba membeli 100 juta dolar dari pemerintah untuk masuk nanti memberikan kredit kepada apa namanya UMKM dan ini menurut saya sangat strategis sekali industri jadi pemerintah nanti memulukan infrastrukturnya memulukan seperti industrinya dan kemudian seperti teknologi yang ada sekarang itu biar nanti kita minta dari adik-adik yang dari universitas seperti ITS tadi itu untuk membangun itu dan mungkin inovasi-inovasi lain kita akan coba secara bertahap ini kan baru 100 hektare kita akan masuk ke 1000 hektare dan juga nanti masuk kepada 10.000 hektare kita bertahap terus jadi kita pengen ini sukses kali terus bertumbang karena itu kita lihat misalkan kita akan melakukan kerja sampai 1 juta lakon kerja untuk karen di 2 juta km2 dan ini akan punya dampak saya kira pada banyak sekali masalah peta kemiskinan di daerah pesisir karena 62 persen pegubernur Indonesia itu tinggal di daerah pesisir sementara itu penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Gita Aryadi dalam sambutannya berharap kehadiran Menko Marinves KKP dan Menteri Perindustrian dapat berdampak pada pertumbuhan geliat ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat skala besar ini kami pun berharap mudah-mudahan dengan atensi Bapak yang luar biasa tadi rapat di kapal sepertinya mimpi-mimpi indah akan segera menjadi kenyataan karena selain kekayaan rumput lautnya yang ada di perairan Pekas disebelahnya telong-elong adalah tampung lobster dan juga menjadi sentra di kanan yang ada di daerah kami mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dengan industri yang akan dihadirkan nanti akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat PT SISIK sebagai investor untuk pengembangan budidaya rumput laut di Teluk Ekas ini bergerak di bidang hulu dan hilir di mana budidaya rumput laut dilakukan dengan skala besar memanfaatkan 100 hektare perairan di kawasan Teluk Ekas ada pun untuk pengolahan rumput laut sendiri memanfaatkan mesin dan diharapkan berdampak pada peningkatan produksi rumput laut di Indonesia Ahmad Zulkarnajin lalu Halili Selaparang TV melaporkan